Nah di episode kali ini, aku akan berbincang-bincang sama salah satu sahabatku ada Enzi. Hai! Makasih ya Z, udah mau diawawancara. Ngapain ya hai gitu, ngapain ya salting dan. Kok jadi lo yang salting ya? Kan ini kan pekerjaan lo sebenernya ya, jadi host gitu ya. Jadi lo bantuin gue dong, kan gue kan belum kayak jago banget kayak lo kan. Tapi dikira-kira udah mulai pasti sih. Padahal buat episode 2 loh, omong janganlah nanti makin banyak nge-job gue nge-job sama lo. Ntar gitu lagi. Enggak-ngak, ini kan cuma buat Youtube doang. Jadi di episode 1 kemarin tuh gue udah wawancara dokter. Dan dokter ini tuh kebetulan juga adalah pasien autoimun. Jadi kemarin tuh gue udah ngobrol-ngobrol tanya-tanya soal jenis-jenis autoimun. Terus kayak simptom sih apa aja gejalanya, karena beda-beda kan. Nah iya sekarang gue mau denger langsung dari pasien autoimun juga. Iya, yang terkenal kayak lo ya. Terkenal kan semua orang tau kan. Wow! Enzymania. Mantap! Enggak, jadi kan kalo gue dibilanginnya sama dokter waktu pas nyokap akhirnya di vonis autoimun tuh kan dibilangnya genetik. Dan kebetulan nyokap gue kan anaknya cuma satu. Jadi waktu itu akhirnya gue nge-check lah gitu. Lo cek yang banyak banget. Iya, yang banyak banget itu. Yang mahal banget itu. Kan ada seruan sih. Lo gak pake lagi. Boleh abis ini ya gue kasih kontaknya. Jadi akhirnya nge-check karena memang di suggest sama dokter sih. Jadi karena kan dokternya bilang, oh soalnya gue nanya sama dokter. Dok, ibu saya nih kayaknya hidupnya sehat banget. Maksudnya nyokap gue tuh kayak seumur hidupnya gak pernah ngerokok. Terus kayak makanan yang juga sehat, blablabla gitu. Kok bisa kena sih? Kok bisa kena gitu. Dan terus dokternya bilang, mungkin kalo case-nya mama karena genetik gitu. Makanya terus akhirnya waktu itu gue disuruh cek juga. Karena dibilang kan kayak, oh iya mungkin takutnya turun ke yang satu darah gitu. Atau dicek, ternyata gue memang ada gitu. Tapi mild banget sih. Maksudnya gue juga belum yang kayak nge-check di mana. Terus kayak letaknya di mana gitu-gitu tuh enggak gitu. Tapi gue memang udah menunjukkan gejala-gejala juga lah gitu. Yang mirip sama nyokap lo. Yang mirip sama nyokap gue. Iya gitu. Makanya akhirnya gue udah lebih preventif lah sekarang gitu. Jadi makan juga bener-bener lebih dijaga. Terus lebih sering olahraga, blablabla gitu-gitu. Nah kalo lo gimana? Nah kalo gue tuh kondisinya gini. Jadi kayak gue kan bokap gue tuh udah meninggal. Dari gue kelas 1 SMP. Jadi itu gue pertama kali sakit ini tuh akhir gue kelas 2 SMA. Sekitar berarti 2009 akhir. Udah lama ya? Udah lama. Jadi awalnya itu 2009 tiba-tiba, ini gue cerita dari awal banget ya. Maksudnya siapa tau ada temen-temen yang ngalami juga. Iya bener-bener. Jadi awalnya itu gue kayak ngerasa kaki gue bengkak. Di tumit bagian sebelah kiri gini sini bengkak. Terus kayak jari-jari gue ngilu. Gue kira gejalanya itu mirip banget sama orang asam urat. Yang bengkak-bengkak apa segala macem gitu. Nah terus gue kira gue keseleo nih. Mungkin kayaknya agak aktif ya. Kayak dulu gue sama. Kayaknya gak bisa diem. Bener lebih kayak gak bisa diem kayaknya. Oh sakit nih berarti gue keseleo ya. Mungkin ada yang tanpa kusadari gitu. Kayak lagi cerita aku happy. Iya bener. Terus ya udah abis itu gue sempet diurut. Ternyata diurut sama tukang urut biasa di rumah gak ngaruh. Oh mungkin terus itu kan gue sekolah kan. Iya iya. Jadi kondisinya temen-temen gue tuh udah pada mulai khawatir nih. Karena jadi selain kaki gue bengkak banget. Badan gue ngedrop nih kayak orang mau DBD tau gak. Iya iya iya. Kayak badan gue demam. Terus abis itu gue kayak demam-demam riang gitu. Peringat dingin gitu. Terus pokoknya gak enak badan banget. Lemes banget. Dan itu kita udah mulai masuk kelas 3 tuh. Awal kelas 3. Kaya kelas 3 pertengahan deh. Kayak udah mulai try out-try out. Iya iya iya. Nah gue dianterin sama temen gue ke salah satu tukang urut tulang gitu loh. Kayak siapa tau kan. Iya 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 iya. Yang dibungkus-bungkus pake telor. Pake telor. Iya iya iya. Paham kan dibungkus-bungkus pake telor. Sembungga kan aku kebau iya. Hahaha. Gue bisa bayangin sih iya iya. Kayak dibungkus-bungkus gitu kan. 3 hari gak boleh dilepas sih adik. Mandi tuh satu kaki di atas gitu kan kan. Mohon maaf kebau ya. Lebih kebau ya. Gimana aku mau sekolah. Kau kaki aku bau kayak gini gak ada yang mau main sama aku. Hahaha. Terus itu lagi aktif-aktifnya kan. Iya masa-masa itu. Sekurah karena aku gak bisa aktif lagi gitu loh. Terus-terus. Ya udah pokoknya ini. Gak berhasil. Terus gue bener-bener. I have no idea banget ya. Pada saat itu kayak gue ngapain lagi nih. Apa? Jadi kondisinya. Jadi gue sama nyokap gue tuh kayak. Orangnya gimana ya. Gue tuh bukan tipe yang suka ngeluh. Kayak kalo gue sakit tuh gue biasanya. Gue diemin aja. Udah lah jangan dipelihara gitu ya rasa sakitnya. Gue gak suka minum obat. Gue gak suka ngomong sama. Nah itu salahnya gue juga sih. Kalo ada apa-apa kalian harus terbuka sih. Sama orang terdekat kalian. Itu salah gue juga. Jadi gue gak terbuka sama nyokap gue. Karena nyokap gue tuh orangnya agak. Apa-apa tuh kepikirannya tuh lebay. Namanya juga ibu-ibu ya. Jadi kayak. Misalkan sakit nih. Misalkan panas doang. Kayaknya dia beda. Jadi kayak gue. Bok ya. Iya. Jadi kayak. Ternyata gue pasti dulu. Gue sakit apa baru. Nah pokoknya gue nahan-nahan itu. Sampai 2 bulan, 3 bulan. Kok makin pagi-pagi. Bagi-parah gak ngilu-ngilu apa segala macem. Terus. Sampai akhirnya. Jadi dia tuh kena kesendi-sendi gue. Macem-macem. Jadi tiba-tiba dari kaki. Bengkak banget. Terus kayak. Di tangan gue sini tuh merah. Merua merah gitu. Kalo dipegang tuh sakit kayak orang keiris. Kayak lo kena silet gitu tau gak sih. Perih. Oh iya 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 iya. Kalo giniin badan lo tuh perih. Perih. Perih gitu. Terus kayak. Disini tuh kanan-kiri kena. Terus abis itu disini nih. Pokoknya dia lebih kena ke tangan waktu itu. Terus pundak nih pundak. Terus gue pagi-pagi. Setiap gue bangun tidur. Gue gak bisa gerak. Maksudnya sih isermenya. Sumpah gak bisa gerak. Terus 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 terus. Jadi badan gue tuh kaku. Kaku. Terus sakit banget. Kayak lo abis remuk gitu. Kayak remuk aja udah badan lo gitu. Sakit banget. Dan itu selama sejam. Sejam tuh kayak gitu tuh. Selama sejam kayak gitu. Gue berusaha gerak gak bisa. Pokoknya sakit banget. Sampai nangis-nangis segala macem. Terus gue gak bisa sekolah. Gue sempet gak masuk-masuk sekolah deh. Karena gue gak bisa berangkat kan. Selalu telat jadinya. Terus abis itu udah. Gue ke rumah temen gue nih. Dari pulang sekolah. Gue mau main ke rumah temen gue. Ngerjain tugas. Nah nyokapnya itu. Mau cek. Penyakit dalam di rumah sakit. Perihnya rewat itu. Udah gitu terus kayak. Gue tuh emang termasuk yang disayang sama. Mas. Ya sorry ya. Laki emang gak bisa diem ya. Laki emang gak bisa diem ya. Laki emang tuh gatel gitu. Jadi gue kayak sempet mau ke rumahnya dia. Terus nyokapnya temen gue kayak. Zih yuk tante berobat yuk ke dokter. Aku gak mau tante. Kalo ini sakit biasa. Tapi sorry. Ini lo belum ngasih tau nyokap berarti? Nyokap gue udah liat gue sakit. Cuma kayak. Belum ada etikat untuk ke dokter gitu. Terus kayak ya udah paling sakit-sakit. Asam morat biasa. Ketempelan kali. Ketempelan gitu. Ketindihan gitu ya. Ketindihan gitu ya kalo katanya. Kamu bisa main dimana? Kamu sih pulangnya? Kamu main dimana? Hutan gitu. Bisa ya. Terus. Terus. Ketempelan aku kali aku. Tema aja. Terus kayak. Terus kayak. Tradisional gitu. Terus kayak. Terus itu. Nyokapnya temen gue ini. Kekeh banget kayak. Ayo tante mau ngecek. Dia mau ngecek ginjalnya kalo gak salah. Jadi dokter internis lah. Internis. Terus kayak. Coba yuk MCU. Terus kayak gue udah kayak gak mau tante. Ayo. Ayo gak apa-apa. Gak mau bareng aja. Bareng. Bareng. Akhirnya gue kekurin airnya sama dia. Bareng. Jadi dia kontra berdokternya. Terus dia ngomongin dokter. Ini anak saya sakit. Dia bilang gitu. Dia cuma cek kenapa. Gejalanya apa. Gitu. Gitu. Gini 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 gini. Gitu kan. Terus dia ngeliatin gue gitu. Kayak. Kok gejala kamu tuh mirip sama pasien saya. Yang baru saya tanganin ya. Iya. Kayaknya saya curiga kamu tuh auto imun deh. Dia bilang. Terus gue kayak. Apa tuh. Sorry tuh apa tuh ya. Apa tuh. Kayak kenceng banget. Iya. Nyakap tradisional tuh. Kayak dicolok gitu. Gue juga kaget sih sebenernya. Apa ya tuh. Apa ya. Oke. Sekarang cerita lanjut lanjut ya. Terus udah. Terus di cek. Kata dokternya ini. Dia bilang. Kayaknya kamu rheumatoid arthritis. Dibilang gitu. Sebenernya RA. Salah satu jenis auto imun. Hei. Apaan tuh dong. Bingung kan. Iya itu reaksi gue juga pertama. Bingung banget. Gue kayak. Apaan tuh. Kok nama keren amat gitu loh. Kayak gak ngerti gue. Terus belum familiar ya. Nama penyakit itu kan. Sama. Belum familiar sama sekali. Gue bahkan gak tau ada orang kenapa. Lu lebih parah. Malah 2000 berapa tahun 2009 kan. 2010 sih ya. Oh 2010. Iya itu udah lama banget. Terus abis itu. Ya udah gue kayak. Pas tau itu. Dia suruh gue. Untuk googling tentang penyakit itu. Dia cuma nyuruh gue. Kayak. Cek lab gitu. Banyak. Banget. Cek labnya. Terus gue yang kayak. Oh. Oke gitu kan. Terus gue pulang ke rumah. Gue buka komputer. Gue cari lah. Tentang si penyakit reumatoid arthritis ini. Wah Beb. Ngedrop tuh. Iya. Pas liat ya. Iya. Ngedrop. Akhirnya gue nangis-nangis. Drama lah. Terus segala macam. Karena. Ya. Pokoknya intinya. Di penyakit gue itu. Harusnya. Dokter itu bilang. Harusnya penyakit gue ini. Dikena sama orang-orang yang sudah berumur. Harusnya. Walaupun dia punya genetik. Iya. Keturunan genetik. Jadi kalau misalkan dia kena penyakit ini. Biasanya banget. Sering kali itu kayak. Umur 40. Iya. Dan emang banyaknya kena keperempuan. Biasanya. Terus. Efeknya tuh nanti bisa lumpuh. Abis itu nanti dia tuh. Kenanya kan kesendi-sendi. Jadi itu tangan lo akan membengkok. Dan pada saat itu. Emang gue berasanya kayak gitu. Kayak gue megang pulpen. Gak bisa. Gue megang kayak gayung gak bisa. Megang shower gak bisa. Kayak. Segala sesuatu yang dipegangnya di genggam. Di genggam iya. Itu gak bisa. Terus abis itu gue kayak. Gue gak tau. Dan dokternya. Itu pas gue tanya kayak. Ini pengobatannya gimana kan. Nyokapin temen gue nanya gitu kan. Terus dia bilang. Ini gak ada obatnya. Ini hanya bisa diredakan. Si flare up nya itu bisa diredakan. Cara redakan yang gimana. Kamu harus minum. Obat anti-inflammasi. Just it. Gitu. Sama jaga pola makan. Gitu gitu. Terus gue kayak. Lah terus gimana. Kalo gue gak bisa sembuh gitu kan. Udah parno banget. Gue kayak. Aduh gimana nih. Wujud gue tuh gimana gitu. Terus kayak. Dia nyuruh gue untuk ronsen. Pas gue cek darah. Makin parah. Makin parah. Maksudnya kayak. Ternyata iya. Oke gue fix positif gitu. Gue nyari second option ke dokter lain. Dokter lain pun nyuruh gue cek darah. Pas gue cek. Bener ternyata. Udah fix lah gue si RAD. Iya. Akhirnya gue minum obat. Itu. Nama obatnya. Prednisone. Gue inget banget nama obatnya Prednisone. Nama obat itu tuh kayak. Cuman. Kayak ibaratnya kalo kita. Biasanya sakit gigi tuh. Minum pelan stun gitu. Kayak pain killer kan. Yang jatohnya iya. Pain killer aja. Itu gue minum selama 2 tahun. Terus tahun setengah. Lebih lah gue minum. Setahun setengah. Sehari itu 12 butir. Jadi kayak. 3, 3, 3. Eh. 4, 4, 4. Pokoknya sekaligilan tuh 4. Kecil, kecil, kecil gitu. Nah udah. Terus habis itu gue minum obat itu setiap hari. Jadi gue kayak. Efeknya gue jadi kena lambung parah. Jadi gue udah punya sakit-sakit mah. Ternyata obat itu tuh keras banget gitu. Terus jadi tuh efeknya di gue pun. Dan gue cuma minum itu doang. Jadi tuh pada saat itu kayak. Kasiannya gue adalah. Kondisi perekonomian gue juga jadi lagi gak bagus keluarga gue. Jadi kayak gue untuk berobat. Dan gue orangnya males untuk meribetkan. Membebani sesuatu orang tua gue. Dan nyokap gue. Jadi kayak gue tuh. Gue tahan-tahan aja gitu loh. Ya drama banget. Kok gue sedih sih. Terus. Terus. Nah itu 2010 itu adalah momen gue harus lulus SMA. Itu penyakitnya banyak banget. Sedangkan autoimun itu kita tuh gak boleh stress. Gak boleh stress. Iya bener. Semakin lo stress. Semakin itu. Semakin menjadi-jadi. Iya. Jadi akhirnya gue kayak. Gak bisa. Karena itu udah mau masuk lulusan SMA. Dan gue tuh pengen banget masuk UI. Apa segala macem gitu. Jadi kayak. Kecapean. Gak boleh capek. Jadi kayak kalau. Jadi udah bener-bener komplikasi banget. Pada saat itu. Terus. Yaudah gue. Akhirnya. Cuman bisa minum si obat itu doang. Yang gue konsumsi setiap harinya. Kalo lagi kambuh. Itu bener-bener. Yaudah kayak. Lo sakit tipes gitu loh. Jadi kayak badan gue tuh lemes. Iya, iya, iya. Gue nyokap gue ronsen tangan gue. Terus bener emang kayak. Tulang tangan gue tuh. Agak ada yang udah mulai membengkok. Kayak gitu-gitu. Nah. Kalo ditanya. Sama orang kayak. Gimana caranya lo akhirnya. Dan 2010 itu. Akhirnya gue udah mulai shooting iklan. Waktu itu. Dan gue gak keterima UI. Karena gue kayak. Mungkin gak keterima aja. Karena rezeki. Terus gue dapet iklan. Apa segala macem. Dan. Akhirnya kondisi awal-awal gue kerja itu. Gue kayak. Masih sakit-sakitan. Tapi. Yaudah gue jalanin aja. Orang tuh gak diam tau. Kalo gue tuh lagi sakit. Gak disakit. Iya, iya. Jadi kayak yaudah gitu. Gue yang mendapatkan. Menurut gue. Muzizat juga nih. Karena. Gue udah capek banget minum obat. Badan gue tuh udah gak enak banget minum obat itu. Terus gue sempet DPD. DPD kan internist tuh. Iya. Dokternya tuh gue bilang. Kayak. Saya tuh ada sakit rheumatoid arthritis. Dan saya dikasih konsumsi obat si prednisan ini. Kamu udah minum ini berapa lama? Terus setengah tahun. Ini tuh bahaya banget. Kamu konsumsi ini terus-terusan. Kan dari 12, 10, 8, 7 gitu-gitu kan. Iya, iya. Kalo sama dikurangin. Dikurangin. Terus kayak. Jangan. Itu efek sampingnya kelambung kamu. Liver kamu ginjal. Kamu harus punya minum air pedih. Gitu-gitu loh. Air air tuh buat orang yang udah tua loh. Gitu-gitu. Jadi kan orang dokter punya opini masing-masing kan. Opininya masing-masing. Iya bener. Tapi gue udah kayak. Iya gue bener gue sakit ini. Mau gimana. Gue udah tes berkali-kali gitu. Nah itu gue ngalamin mujizatnya adalah. Satu hari kayak. Wah intinya gue sholat tuh dulu duduk. Iya. Jadi gue tuh gak bisa sholat berdiri gitu. Karena gak kuat lututnya. Karena kan terlalu lutut juga. Iya, iya. Gue cuman kayak udah capek banget sakit. Gue udah pasrah gitu. Yang kayak. Ya Tuhan aku udah capek banget minum obat. Aku udah capek banget kayak gini. Aku harus kerja juga anyway. Buat keluarga. Jadi kayak. Aku gak tau gimana caranya. Aku pengen sembuh gitu. Karena pengobatan autoimu itu juga lumayan mahal. Aduh banget. Terapinya harusnya. Terus gue cuman bisa terapi berenang. Karena dokter gue cuman nyaranin. Kalo penyakit yang gue itu. Jangan angkat-angkat beban berat. Jangan ngasih beban di sepatu. Jangan pakai yang flat. Kalo pakai sepatu itu biasanya ada heel sedikit. Atau wedges gitu. Karena. Biar dia gak nopang berat itu. Gak nopang berat ya. Terus abis itu kayak. Ya harus relax sebenernya pikirannya. Kamar terapinya renang kalo gue. Terus abis itu yaudah pokoknya intinya gitu. Tiba-tiba demi Allah besokannya kayak. Gue gak bincang lagi. Masa sih? Aneh banget gak? Jadi gue tuh bingung kalo misalkan orang nanya kayak. Kok tiba-tiba bisa sembuh gitu. Kok tiba-tiba membaik gitu. Karena gue beneran emang besokannya. Tiba-tiba pas gue bangun tidur. Gue ada kerjaan. Gue inget banget. Gue harus shooting. Terus pas gue jalan berdiri. Gue tuh udah. Setiap bangun tidur adalah momen yang paling gue takutkan. Karena gue gak bisa bergerakan. Aku badannya. Iya. Terus gue kayak. Kaku sih masih kaku. Tapi gak sekaku. Biasanya pas gue berdiri jejekin kaki gitu. Kaki kiri gue kumpes. Udah gak kebeng kaku. Masa sih? Aneh banget yang mau nangis deh gue. Kayak. Iya. Sumpah-sumpah. Tapi beneran. Gue. Abis dari situ gue. Kayak ngerasain moed. Gue ngerasain muzizat itu. Gue bener-bener kayak. Oh ya berarti Allah ngejawab doa gue. Yang selama tiap hari gue doakin gitu. Udah dari situ gue gak nampain minum obat lagi. Sampai sekarang? Sekarang masih. Oh masih. Jadi kayak sekarang tuh lebih ke. Nah itu tuh bertahap gitu Mi. Jadi kayak 2011 tuh. 2012. 2012. Sebelumnya kayak 2011. Oktober. Iya. Akhir-akhir gitu. Setelah kejadian muzizat itu. Gue masih minum obat tuh kalo gue sakit doang. Iya. Jadi kalo misalkan kayak badan gue udah ngilu-ngilu. Langsung tuh gue makan konstan atau gak gue minum si prednisan itu. Jadi kalo gak ya gue gak minum obat itu. Gue cuman vitamin D. Vitamin D. Iya bener-bener. Vitamin D. Terus ya udah minum vitamin D doang. Sama vitamin-vitamin biasa gitu. Nah kayak selang 2 tahun kemudian kayak 2014an. Tiba-tiba gue sakit mata. Sakit mata sampe sebulan gak tau kenapa. Ternyata kena keradang mata. Hmm. Jadi pas gue cek ke rumah sakit mata di daerah menteng gitu. Ini kenapa ya selaput mata kanan kamu? Kok radangnya parah banget. Pengadangan kamu cuma 20% loh yang kanan. Dia bilang gitu. Serius. Sumpah demi Allah. Terus gue kayak. Hah? Ya gak tau gue kayak udah. Nah kalo kayak gitu sama tuh. Badan gue tuh ngilu-ngilu satu badan. Sari kakit. Akhirnya kan gue pikir sakit mata. Gara-gara gue pake kacamata renang punya temen gue gitu loh. Gue pikir mungkin sensitif. Atau kotor. Atau kotor. Atau kalo berenangnya kotor. Terus akhirnya gue inget. Shit. Iya ini gue jangan-jangan radang RRA gue kamu. Kamu. Tapi kenanya ke mata. Tapi kan dulu kenanya kaki. Mas kenanya ke mata. Gue kayak kepikiran aja. Terus gue ngomong lah sama dokter nih. Dokter ini emang dokter bagus banget. Iya. Dia di rumah sakit Cipto juga. Tapi dia di rumah sakit menteng waktu itu. Gue dokter spesialis mata. Terus gue bilang. Dok saya tuh punya radang. Apa. Remato atritis. Gitu. Terus dia langsung kayak. Oh. Oke. Saya tau. Ya udah sekarang kamu. Cek darah. Kayak kamu harus tau. Itu kamu lagi aktif atau enggak. Terus kamu ke dokter autoimun ya. Namanya dokter Nanang. Dokter Nanang. Tau. Di rumah sakit Columbia kan. Iya. Tau. Dokter Nanang. Terus abis itu kayak. Kamu yakin? Karena autoimun itu jenisnya banyak banget. Banyak. Terus gue bilang kayak. Setelah saya cek darah apa segala macam. Terus saya RA gitu kan. Terus abis itu. Kayaknya yang sakit mata itu tuh bukan 2012. Eh 2014-an deh. 2015-an lah kayaknya. Itu gue inget gue udah sama mantan gue yang sebelum ini. Soalnya dia sempat temenin gue ke rumah sakit. Rumah sakit. Terus abis itu. Dikasih cek darah. Dia bilang gue harus cobain. Sample yang pakai ludah gitu. Iya. Terus cek keluar. Hasilnya turunnya sebulan. Itu udah valid deh. Kalau udah pakai yang itu tuh udah valid. Berarti udah benar. Udah tuh gue. Selama proses itu gue ditemenin ke cek darah. Terus ke daerah sana. Terus segala macam rumah sakit Cipto gitu-gitu. Dikasih obat. Gak sembuh-sembuh juga. Terus gue sebulan dikasih obat mata. Terus gak ngaruh. Tetep gak ngaruh. Jadi semua. Semua penyakit yang gue alamin. Kayak awal tahun kemarin gue kena kerusuk. Ke bagian sini. Kayak paru-paru gitu. Iya makanya. Jadi kayak dokter gue tuh. Gue tuh sempet melonya tuh. Karena dokter gue tuh menakut-nakuti gue sih. Maksudnya dokter gue yang laman. Pertama kali dokter ini tuh bilang gini. Enzi, penyakit radang ini. Bisa kena ke bagian mana aja di tubuh kamu. Tubuh. Yang berbahaya adalah. Kalau misalkan tiba-tiba dia kena ke jantung. Ke jantung. Alat-alat vital gitu loh. Ya kamu harus benar-benar maintain. Kayak gitu. Anak kecil di ketiga kayak. Mati aku benar-benar gitu loh. Kan kan. Kalau tiba-tiba kena gimana. Benar-benar. Benar-benar. Ini kayak mental gue udah. Itu udah dihajar gitu. Apa aku kuat sekarang. Jadi sekarang apa sih ini? Aku udah kuat gitu. Kita ada pinah-inah gitu. Terus-terus. Nah pas kena ke mata itu. Terus gue baru realize kayak. Oh iya Anjir. Ternyata bisa kena mata. Juga lagi mata. Aneh banget orang gue gak ada apa-apa. Tiba-tiba gue mau tidur. Gak bisa buka mata. Mi kayak. Kebengkak. Gak bisa ngeliat. Gurem parah. Tapi kanan doang. Terus 2000. Udah kayaknya gue ke dokter Nanang. Dokter Nanang ini. Susah banget kan ketemunya. Benar-benar. Jam praktiknya juga susah. Terus ngantrinya parah banget. Jam 6 sore. Iya bener. Iya iya iya. I feel you. Pas ngobrol bentar. Kayak dokter aku maunya sejam. Boleh gak ngobrol? Selalu udah ngantri lama banget. Bener-bener. Terus yaudah. Pokoknya dokter Nanang tuh. Itu kan kayak 2015 atau 2016. Dokter Nanang nanyain ke gue. Kayak. Kamu ini lagi parah sih. Maksudnya bukan lagi parah. Lagi ya. Lagi kambuh. Dia bilang gitu. Kamu udah ada rencana buat menikah? Belom. Dia bilang gitu. Terus kayak random banget ngomong gitu. Terus gue bilang. Ya belum sih dok. Terus kayak. Ya karena kamu tuh harus bener-bener. Makan sesuatu yang antioksidan. Kamu harus bener-bener maintain. Vitamin D kamu tuh bagus. Itu. Apa ya. Bagus lah gitu. Pokoknya kamu harus badan kamu fisik. Kamu kuat dulu. Karena. Ya kalau enggak. Kamu akan susah punya anak. Karena badan kamu akan rentan. Karena kan kenanya makan merempet kemana-mana nih. Kamu gak jaga pola hidup. Dia bilang gitu. Terus gue kayak. Oh yaudah oke. Terus habis itu. Gue dikasih beberapa vitamin. Beberapa obat. Ya udah tuh. Gue minum ikutin sama dokter itu. Terus lagi-lagi kayak. Sakit mata itu hilang sendiri. Kayak sebulan kemudian. Kayak udah gue cuman tesin vitamin. Vitamin D. Tapi yang khusus buat ke mata gitu. Gue dikasih sama temen gue gitu. Obat dari Jepang. Udah tuh habis itu hilang sendiri. Udah. Udah. Terus 2018. Gue pernah kena ke. Rahang Kiri. Rahang. Jadi gue tiba-tiba mau makan sushi aja. Gue gak bisa mangap gitu. Mungkin kayak. Gak bisa mangap gitu. Dan itu random aja. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba. Jadi tiba-tiba gue ngerasa nih. Aduh kayaknya nyilu. Ini kenapa ya. Terus kayaknya gue gak makan apa-apa deh. Gitu kan sakit. Kenapa nih. Oh gue pikir. Oh ini gigi bungsu kami. Ya gak suka ide. Tata lo. Yang kayak dia. Tiba-tiba. Nusuk. Iya bener. Oh. Lo gigi bungsu nih. Aku suka lupa kalau gue tuh ada otak imun gitu. Iya. Tinggal dicabut gitu ya. Kirain ya. Iya. Gue ke dokter gigi deh tuh. Gue ke dokter gigi. Iya guys bukan ahli gigi. Gue ke dokter gigi. Disuruh ronsen nih sama dokter giginya. Ronsen dulu ya mbak. Gue ronsen deh tuh ya. Gak ada apa-apa. Enggak cuy. Ada. Dua. Kanan kiri. Ya makin bener dong. Oh iya iya. Lo makin ngerasa keot. Bukan gitu. Ini sakit banget rahang gue 6 bulan ini tuh karena ini. Oh udah 6 bulan. Sakit banget ya. Wau. Makan imun makan susi aja tuh manap tuh gini. Gue pikir cuman kayak baru berapa hari. Lo udah curiga gitu. Ternyata 6 bulan ya. Lo emang. Karena ini azab apa gimana. Itu rahang gue sakit banget. Lo gadisnya lebih ke batu ya gitu. Kayaknya udah 6 bulan baru lo cek gitu. Ya gak apa-apa. Yang paru-paru. Yang rusuk gue. Itu gue juga udah setahun. Eh 10 bulan baru gue ke dokter. Karena gue tuh gak suka banget ke rumah sakit. Jadi kayak. Gue kalo gue ke rumah sakit. Itu hawa gue tuh udah kayak melo banget. Iya 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 iya. Gue anaknya melo banget kan. Gue nyerah deh gue ceknya emang. Tapi kan emang lo harus kan wajib ya buat temen-temen. Jadi kalo misalnya ada. Apa ya cek deh. Karena ntar kalo telat ya. Bahaya. Dan bisa menimpa semua umur ya ZI. Maksudnya lo juga dari umur berapa kan. Iya 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 iya. Makanya. Iya terus ternyata. Ya pokoknya gue cabut gigi. Cabut gigi udah dicabut. Bengkap sebulan. Mek orang kan cabut gigi. Sebelah tiba-tiba ini juga. Gue sebulan. Sebulan. Terus kok ini rahang gue. Udah gue cabut giginya. Tetap sakit. Terus akhirnya gue kedua ternaneng lagi. Kayak. Airol. Bing. Gitu ya. Autoimun aku. Gitu kalo di omongin ya suka tiba-tiba. Ini kalo di omongin ya tiba-tiba. Nanti muncul ya gitu ya. Kayak kamu ngawain aku ya gitu. Kamu lupa ya sama aku gitu ya. Terus terus terus. Terus yaudah akhirnya gue keluar ternaneng lagi. Minum vitamin lagi. Iya 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 iya. Ada perawatan apa-apa kalo gue. Dan tapi gue gak sampe minum. Ada tuh obat hormon. Pokoknya orang-orang yang autoimun tau deh tuh. Kayak. Pokoknya dia bikin lu jadi bungkak gendut gitu-gitu deh. Oh ya kayak nyokap gue. Kalo gue gak nyampe kesana. Minumnya gue gak menolak itu sih. Tapi disuruh? Tapi ya. Disuruh sih. Cuma dia ngakalinnya kayaknya kalo ke gue lebih. Coba minum ada herbal. Itu bagus banget sih lobetnya. Kayaknya kita sebutin. Jadi brand. Jadi brand ya. Ada obat itu tuh gue minum itu tuh gue ngaruh banget pake gitu. Terus ya udah habis itu. Oke oke. Setelah cabut gini sebulan selesai. Ya udah gue tau. Oh ternyata emang ini akan ada selalu di badan gue. Dan gue gak akan pernah tau ini akan kapan keluarnya. Ya udah. Terus kayak kemarin tuh sempet yang terakhir adalah. Yang 10 bulan itu tiba-tiba gue kalo tiduran tengkurap tuh sakit. Kayak. Nilu banget. Kecapean. Masih kambuh kan. Terus akhirnya dari Januari kemarin deh. Januari kemarin tuh momen-momen gue lagi kesen banget kambuh parah. Iya. Akhirnya gue balik balik ke dokter. Akhirnya gue nemuin lah dokter Iris itu. Karena dia temen gue yang kena autoimun juga kan. Dia ngasih saran gue dokter Iris deh yang deket. Karena orang-orang terlalu jauh. Bener. Terus kayak selatan ya. Selatan gitu kan. Ya udah akhirnya gue ketemu dokter Iris. Terus gue ngerasa agak cocok karena dia juga autoimun juga. Autoimun juga. Terus obat-obatnya oke. Akhirnya dia ngasih tau gue untuk menjaga makan. Karena gue golongan darahnya A. Jadi gue tuh bener-bener harus makan. Ternyata kalau punya penyakit RA. Kita bener-bener harus gluten free. Gluten free kan? Kita harus gluten free. Terus abis itu hindari makan daging. Karena gue golongan darahnya A. Jadi kayak banyakin sayuran gitu-gitu. Pokoknya dari produk juga kurangin banget. Dan setelah gue mulai ngelakuin diet itu. Badan gue enakan banget gitu. Jadi gue enakan banget. Terus pas gue kemarin ronsen paru-paru gue. Alhamdulillah sih gak kenapa-kenapa ya. Maksudnya paru-paru gue gak kenapa-kenapa. Cuma emang dia lagi ngeradang aja di bagian rusuk gue yang kiri gitu. Tapi untungnya gak kena ke organ-organ yang vital gitu ya. Alhamdulillah enggak. Terus abis itu kayak gue sempet anak-anak kemarin covid. Terus kalau orang stress kepikiran itu makin gitu kan. Jadi gue sempet kambuh-kambuhan banget tuh pas awalnya covid. Dan akhirnya gue stop media, membaca media apa-apa gitu tentang covid. Kayaknya gue tau ini penyakit covid itu ada. Dan penanggulangannya kayak gimana. Gue harus jaga kesehatan, gue harus jaga kebersihan, segala macem. Cukup buat gue karena semakin gue banyak tau orang meninggal gara-gara covid. Wala makin stress ya. Terus stress punya gue kambuh dan autoimun. Lo kan ini covid ini kan nyerang imun kan. Kalau imun lo bagus, lo bisa fight ngelawan si covidnya. Tapi kalau gue punya autoimun terus gue ngedrop, gue kena covid amit-amit. Iya. Jadi bahaya gitu. Karena kan yang bahaya adalah ketika lo punya penyakit dalem kan. Iya, iya. Gue memutuskan untuk keadaan gue lilai talak. Terus gue juga masih keluar-keluar juga. Iya, iya. Jadi gue jalanin aja. Dan kemarin sempet vitamin D gue itu rendah banget. Dan gue sempet tes yang Januari ini, gue sempet tes darah lagi ulang. Itu banyak banget. Dan gue sempet stress karena, jadi itu kan kayak tabel anaknya itu tuh kayak banyak banget nih. Misalkan ada 10 jenis nama autoimun. Dia tuh modelnya tuh plus, plus 2, plus 3, plus 4 gitu. Lo tau gak sih Nyakob dulu? Kayaknya gitu deh. Jadi seberapa banyak tuh si autoimun, jenis autoimun lo itu tuh parahnya udah semana gitu. Yang paling parah banget ya plusnya 3 misalnya gitu. Nah, dari tabel-tabel itu ada 2 jenis autoimun gue yang udah mendekati ke plus 1. Jadi udah kena nih, udah kena. Tapi masih tipis banget. Iya, iya, iya. Masih mild banget gitu. Eh sebenernya enggak sih. Maksudnya itu udah mengarah ke sana. Cuman yang lain tuh ada. Semua autoimun gue tuh jenisnya tuh semua ada. Tapi tabelnya tuh dikit-dikit gitu loh yang panjang jarak ini ya. Nah itu ada 2 jenis. Yang satu tuh si rheumatoid arthritis udah pasti. Satu lagi lupus dir. Hmm. Iya, iya. Aku pas membaca. Ini gue so santai ya. Pas gue baca ini. Langsung ya. Pas gue baca tab itu. Kan gue gak tau kan namanya aneh namanya dokter kan. Dokter arthritis tuh bacanya gini. Hmm. Iya ini NZ kamu harus jaga ini ya. Karena ini kamu kalo misalkan kamu gak jaga. Ntar kamu bisa lupus. Gue kan denger kata-kata lupus tuh langsung kayak. Tetes. Mas. Air. Mata. Gitu loh. Ngerti gak sih? Gue kayak gimana gitu kan. Dibilangin gitu ya. Dia bener-bener bilang. Wah iya. Wah masa nih penyakit banget. Gue baru denger gitu loh. Kayak. Hmm gitu. Kayak kalo yang RA udah 10 tahun. Aku menikmatinya. Dan aku udah mulai menerima. Itu kalo yang baru lagi gimana sih gitu loh. Iya, iya, iya. Gue udah pasrahkan aja deh gitu. Tapi yaudah pas akhirnya gue kemarin cek darah lagi. Udah berkurang tuh yang. RA nya masih di tempat yang sama. Si yang arah ke lupus yang kemarin udah mau plus itu dia udah mulai berkurang. Udah berkurang. Oke oke. Jadi kayak. Oh berarti emang si autoimun ini. Kalo lo gak jaga. Dia bisa nyebar kemana aja jenisnya. Jadi misalkan ada satu dominan nih. Gue si RA nih. Misalkan. Genetik bokap gue tuh RA gitu misalkan. Ya tapi kalo gue gak jaga dia bisa kena ke yang lain-lain. Iya, iya. Dan itu mungkin ada yang lain-lain triggernya jadi bakin bahaya gitu loh. Kayak gitu. Dan kadang-kadang kita gak tau kan triggernya dari mana. Triggernya apa pun. Iya. Triggernya apa ya bener-bener bener-bener. Tapi. Tapi. Kan gue selama ngikutin perjalanan nyokap gue ya. Itu kan juga. Gue tuh agak kaget tuh tol. Nyokap gue juga ke internist. Karena kan bingung kan. Ini apa sih sebenernya gitu. Terus dokternya juga bilang. Kayaknya coba deh cek ke autoimun. Dokter iris. Iya kan. Terus pas cek. Oh iya. Fix. Kalau nyokap gue kan shorgen syndrome itu kan. Jadi bengkak-bengkak tubuhnya dan lain-lain. Terus ya. Kita tanya dong. Maksudnya ini obatnya apa. Dan bener. Jawabannya juga gitu. Ini gak ada obat fix yang bisa. Kayak ngilangin. Kayak misalkan kita obat lagi batuk. Kayak minum obat batuk gitu kan. Ini kan gak ada gitu. Dan gue juga sempet. Akhirnya gue juga googling gitu-gitu. Maksudnya cari. Cari lah ini penyakit apa gitu. Karena asing banget kan. Kita baru denger gitu. Kayak. Oh apa sih autoimun gitu. Terus. Pokoknya sering berjalanan waktu. Nyokap gue dirawat apa blablabla. Dokternya akhirnya ngomong gitu. Maksudnya dia bilang. Ibu. Satu-satunya cara. Biar untuk meredam si penyakit ini. Adalah dengan bersahabat sama penyakitnya. Ngomong gitu kan. Itu contoh yang gue lakuin bersahabat sama si Raya. Tapi bener gak sih? Bener kan? Kayak gitu kan. Berarti gue rasa lo juga bertahun-tahun ini. Mungkin dari awalnya. Iya. Gak terima. Jadi gak terima. Emang harus bersahabat sih. Iya kan? Itu bener lagi. Iya kan? Gue juga bingung kayak sahabatnya gimana. Hei kenalan. Iya. Iya iya iya. Nyokap gue juga sempet ngomong. Ya gimana gue mesti terima gitu. Maksudnya. Dan nyokap gue tuh juga gak terimanya lagi. Karena dia tuh merasa. Gue hidup sehat banget gitu loh. Jadi nyokap gue tuh kayak. Kok gue bisa kena penyakit ini gitu. Padahal gue hidup sehat apa blablabla. Nah mulai dari tuh sensitif. Leo kan sama ya kan. Jadi kayak melo. Dikitin nangis gitu. Dikitin nangis. Cuman terus. Hampir semua dokter yang kita datengin. Ngomongnya gitu. Ya ini harus dibawa enjoy. Maksudnya ya. Namanya juga penyakit pasti lah ya. Kita kan juga. Gak bisa lah dengan gampangnya enjoy gitu ya. Gimana sih penyakit tiba-tiba sendi sakit lah. Apa sakit. Mata radeng tiba-tiba. Gimana gitu kan mau terima. Cuman. Setelah gue juga akhirnya dengerin. Gue ngikutin gitu ya perjalanan. Emang bener sih. Maksudnya kalo kita yang gak bisa terima. Kita yang gak bisa ikhlas. Justru malah ada aja kan. Penyakit lagi, penyakit lagi, penyakit lagi. Terus kalo lo tuh gimana sih. Maksudnya apa yang lo lakuin. Ada gak sih sesuatu yang spesifik gitu. Yang lo lakuin kayak. Akhirnya membuat lo. Oh yaudah. Udah deh gue lepasin aja penyakit ini. Maksudnya gue ikhlasin aja. Yaudah emang gue punya gitu. Atau. Atau dengan berjalannya waktu aja. Kayak. Gue. Gue apa ya Mi. Kayak gue bingung gitu loh. Ini kan gak ada obatnya. Ya itu pertama titik poin gue tuh. Yang pas 2012 itu. Yang tiba-tiba. Iya tiba-tiba sembuh. Gue udah. Jadi gini. Ini penyakit. Gak ada obatnya. Semakin gue pikirin. Semakin sakit yang kita rasain. Dan sakitnya tuh. Sakit gitu. Banget. Menurut gue. Yang bisa membolak-balikan sesuatu. Yang bisa. Iya. Ngerubah kayak orang. Manusia bisa bilang. Dia tidak bisa sembuh. Iya. Kalau Tuhan bilang. Dia sembuh gitu. Bener. Jadi udah salah satunya cara gue. Adalah menerima. Yaudah terima kasih Tuhan. Aku dikasih gift. Ini sebagai kelebihan aja. Maksudnya kayak. Oh berarti. Gue menganggap. Kalau sakit itu buat penebusan dosa gue. Misalkan. Kayak. Yaudah gue nikmatin. Kalau emang gue harus sakit. Ya gue nikmatin. Badan gue mungkin kecapean. Ternyata gue terlalu nge-forsir badan gue. Ayo Izzy kamu tau kamu sakit. Lo. Jadi ada salah satu temen gue yang ngomong kayak gini. Lo itu gak bisa mengatur. Atau mengkontrol segala sesuatu yang gak bisa lo kontrol. Tapi lo bisa merubah. Lo tau lo sakit. Lo pilih makanan apa yang mau lo makan. Itu nanya lo mengontrol. Itu pilihan. Bener. Setuju. Kalau lo makan makanan junk food. Ya gak salah kalau badan lo sakit gitu. Lo tau lo punya penyakit. Ya lo kontrol. Apa yang bisa lo kontrol. Intinya gitu. Dan dari situ jadi. Selain bersahabat pun. Kita juga harus fight. Tuhan juga gak mungkin. Ngabulin doa kita kayak. Iya saya kabulin kamu gak usah. Gak akan sakit. Tapi lo sendiri. Makan sebarangan. Makan sebarangan. Ya bener. Setuju. Gak mau minum vitamin. Gak mau berjemur. Ya gak akan ada. Jadi harus laras. Kayak kitanya juga fight. Berjuang buat sehat. Ya dengan kekuatan doa juga pastinya. Ya akhirnya pasti dibantuin. Dan menerima. Maksudnya kayak. Gue gak pernah minta gue punya penyakit. Gue pasti pengen sehat. Orang yang kena penyakit cancer. Orang yang punya. Even semua penyakit emah doang. Iya. Orang yang bisa meninggal. Kira-kira itu. Jadi kayak. Gak ada orang yang mau sakit. Tapi bersahabatnya gue itu lebih kayak. Ya udah gue terima. Emang gue dilahirin kayak gini. Gue mau harus apa gitu. Dengan cara ya udah. Kalau misalkan gue sakit. Gue harus kontrol ke dokter. Gue harus minum abad-abad yang ke dokter suruh. Gue harus terapi. Gue harus olahraga. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak. Itu salah satu bentuk gue. Untuk bersahabat. Dengan penyakit gue. Iya. Karena sebenernya. Mungkin masa-masa berat gue. Belum gue laluin banget. Karena maksudnya. Gue pernah melalui. Gak bisa jalan gitu. Itu berat. Tapi kayaknya. Gue lihat ada temen gue. Yang mungkin jauh lebih parah gitu ya. Jenisnya sama. Gue belum sampai tahapnya dia. Tapi kayak mungkin. Beberapa tahun lagi. Karena ini penyakit gue. Ini kan kenanya. Kalau udah tua kan. Kalau udah 40-an gitu. Jadi kayak. Gue udah. Sebelum gue nyampe ke 40. Umur gue amin pajang. Gue udah harus siap nih. Fisik gue. Kayak. Jadi. Gimana prosesnya. Gue bisa nyampe ke umur itu. Setidaknya gue udah siap. Gue dari sekarang juga udah rajin olahraga. Ngerikan. Jadi kayak. Oke. Gue malah masih bersyukur. Karena. Indonesia banget ya. Apa-apa juga disyukurin gue. Oh harus dong. Iya dong. Masih untung gitu. Masih untung gue tahunya di umur 13 tahun. Iya. Tahunnya lebih cepet ya. Kalau misalkan kayak. Maaf ya Mika. Iya. Udah 50 tahun. Iya. Mau maintain atau mau. Segala macem kan juga. Udah. Udah cukup terlambat lah istilahnya. Bener-bener. Bener banget. Iya. Padahal kan sebenernya bisa aja di keluar negara. Dicegah atau apa. Terapiin. Setuju. Setuju. Gue berharapnya. Sebenernya temen-temen gue udah ngasih tau. Ada dokter bagus di daerah Singapur. Ada juga di Penang. Dan gue belum sih kesana. Karena tadinya tuh. Maret kemarin tuh gue mau ke Singapur. Jadi satu dokter. Emang dia di Singapur ini. Khususus autoimun. Ramathathritis. Oke. Oke. Jadi udah bener-bener spesifik penyakitin gue. Iya. Dan dia sembuh tuh. Dia udah gak pernah ngambungan lagi. Nah itu tuh. Gue pengen ke dokter itu. Cuman kemarin tiba-tiba mereka lockdown kan. Jadi kayak udah gak bisa kesana. Iya. Jadi mungkin soon kalo ini membaik pandemiknya. Gue akan ke Singapur sih. Untuk kontrol. Aupun gue lagi gak sakit pun. Gue harus mempersiapkan. Karena gue pengen banget nikah. Gue pengen banget punya anak. Gue pengen banget jadi ibu. Segala masing. Jadi kayak. Gue harus sehat gitu. Jadi gue mikir ini udah tahapnya panjang aja. Bener-bener. Tapi lo ngerasa gak sih. Penyakit lo ini tuh. Membuat. Lo wanita yang seperti sekarang. Maksudnya sedikit banyak. Berpengaruh gak sih. Jadi. Pengaruh sih. Karena lo wanita yang kuat lo sih. Maksudnya dibalik lo kayak. Lagu itu lo langsung ada masuk gitu ya. Iya. Gak. Gue beneran lo. Beneran lo sih. Maksud gue kayak. Dari tadi ngobrol sama lo. Ya maksudnya kita sering ngobrol. Tukeran cerita. Cuman gak pernah sampe sedip ini ya. Maksudnya sampe ngobrolin soal penyakit lo. Dan lain-lain gitu. Menurut gue. Lo. Inspirational sih sih. Inspiring banget. Makasih lo sih. Iya. Maksudnya dipenangis. Tapi happy-happy aja. Iya. Bener-bener. Gue sempet ini nih. Kalo misalkan gue lagi ngedown. Gue sempet ngobrol. Misalkan autoimun Indonesia di Instagram. Iya. Gue ngobrol itu. Terus gue ngeliat. Ya ampun Zilo tuh masih beruntung. Banyak banget orang-orang yang ngalamin yang menyebarah. Bener. Bener. Terus gue nyari komunitas orang-orang yang sakitnya sama kaya gue. Jadi kayak. Oh mereka kalo lagi. Mereka tuh suka sharing gitu. Sesama punya penyakit autoimun. Iya. Jadi mereka suka sharing. Kalo misalkan mereka lagi flare up gitu. Mereka ngapain. Terus yang udah bisa berhasil ngelawatin masa-masa beratinya. Mereka ngasih tau juga ke temen-temen yang lain. Nanti minum obatnya ini eh. Ada obat herbal ini loh. Gini-gini. Karena gue pribadi ga suka minum obat. Jadi gue memilih untuk kaya. Terapi. Misalkan fisioterapi. Atau kalo gue kaya berenang. Karena berenang tuh bagus banget kalo buat yang sedih-sedih kaya gue. Jadi kaya gitu-gitu loh Mi. Kaya kalo misalkan udah bentuk banget. Baru gue minum obat gitu. Jadi kaya mendengar cerita orang yang punya pengalaman yang sama. Sama. Dan mereka bisa berhasil. Itu menjadi satu semangat juga sih. Bener. Buat gue atau buat temen-temen yang lainnya. Dan kaya gue open juga buat itu. Tapi gue menjadikan penyakit gue tuh ga mau yang jadi dikasihanin orang. Maksudnya bukan yang kaya. Aku sakit guys. Kasianin aku. Gitu. Gitu. Engga. Iya bener-bener. Ya lu punya penyakit. Tapi kalo lu terlalu merasakan penyakit itu. Kaya penyakitan guys. Gitu ya. Ya ngapain gitu. Iya bener-bener. Itu harus happy aja. Tapi lu setuju kan kalo kita tuh juga harus kelilingin diri kita sama orang-orang yang positif ya ga sih. Itu bener banget. Yang membangun. Bener banget, bener banget. Karena memilih temen itu penting banget buat gue. Kayak aura, apa sih vibe yang dikasih sama orang-orang sekitar itu membawa lu pengaruh buat lu gitu. Kalo dia toxic tuh kayak menjadi. Jadi pikiran lu juga jadi ga apa ya. Ga sehat. Ga sehat tuh. Bener-bener. Makanya mendingan temen. Dan semakin kita dewasa ya ngerasa ga sih dikit. Temen kita juga makin sih. Jadi makin itu-itu aja. Makin itu aja. Makin itu aja. Jadi dia aja gitu ya. Yang penting tau. Satu sama lain. Bener. Bener-bener tau ya. Bukan kayak cuman temen-temen hahahi dong. Tapi udah gitu. Tapi bener-bener tau. Eh gue tuh kondisinya kayak gini loh. Ini kondisinya Mika kayak gini loh. Apa yang bisa gue bantu dari lo. Apa yang bisa kita saling ngelengkapin sebagai sahabat gitu kan. Saling ngelengkapin. Itu jauh lebih baik. Saling membantu. Membantu. Iya bener setuju banget gue. Saling happy ketawa ha. Hihi. Gitu kan. Eh kalo kita ketawa-ketawa kan otak jadi kayak. Bener. Badan juga sehat. Kalo kita happy ketawa ketawa. Iya kan. Betul. Nah ini sekalian ya Ziya. Ini kita dari tadi udah ngobrol panjang ya. Lo juga udah sharing panjang ya. Gak perlu ditanya lo cerita sendiri. Itu dia. Itu kenapa gue mau ngobrol sama lo. Karena gue tidak perlu bertanya terlalu banyak. Lo akan cerita dengan sendirinya. Ya gitu. Makanya gue kayak pas ditanya. Interviewnya kayak NC aja. Hehehe. Nc nya dia akan cerita. Gak akan cerita. Gak akan cerita semuanya. Kok mau tau lagi tentang kisah aku. Gak. Gak. Jadi kan gue memang rencananya bikin si. Konten ini tuh karena. Ehm. Kemarin gue beneran luarin single kan. Yang memang gue dedikasikan untuk ibu gue. Dan emang ibu gue kan juga autoimmune survivor gitu. Dan gue ngerasa kayak gue pengen. Ehm. Ehm. Kayak memberikan informasi lebih lah. Karena kan autoimmune ini mungkin penyakit yang. Cukup baru. Kurang familiar. Tapi sekarang lagi banyak banget. Maksudnya. Gue liat juga diberitakan kayak. Oh ternyata. Udah cukup banyak ya. Gitu. Dan gue pengen aja gitu. Maksud gue kayak. Untuk memberikan informasi lebih. Dan lo kan juga ngalamin. Jadi orang tuh bisa tau gitu. Oh ternyata tuh autoimmune seperti ini. Gitu gitu. Jadi. Ehm. Berhubungan dengan lagu gue juga. Lagu gue kan judulnya tak tergantikan. Dan kalo buat gue. Itu adalah. Ibu gue gitu. Dan kalo buat lo. Gue boleh tau gak. Siapa sih sosok yang tak tergantikan. Yang mungkin kira-kira. Udah ada sama lo nih. Selama lo sakit. Lo seneng. Lo sedih. Siapa sih sosok yang paling tak tergantikan buat lo. Hmm. Sebenernya kalo misalkan kayak tak tergantikan tuh. Mungkin. Bokap gue ya. Sebenernya. Tapi kan gue. Tak tergantikan tuh maksudnya. Dia tidak bisa hilang di. Pikiran gue. Karena dia udah gak ada. Kita kan ngerasain. Kalo dia gak ada tuh. Baru kita kayak. Kehilangan ya. Dan selama gue dari 7 tahun. Pisah sama bokap gue. Terus bokap gue. SMP K1 meninggal. Dari 7 tahun itulah. Dari 7 tahun. Sampai gue sekarang 20. 8 tahun. Gue gak pernah. Ngedapetin sosok. Bapak. Di keluarga gue. Jadi kayak. Gue tumbuh besar. Tanpa ada sosok ayah. Gue gak tau nih. Rasanya punya ayah. Tapi gimana. Dan itu menurut gue kayak. Aduh. Gue bener-bener gak bisa kebayang. Kalaupun nanti gue punya suami. Gue punya matua. Kayak. Oke gini rasanya punya ayah. Gue gak tau. Karena kan udah lupa kan. Misalnya 7 tahun itu gitu. Sebenernya kalo misalkan gue. Gue selalu. Kangen sama sosok ayah gitu. Tapi. Kalo misalkan orang yang selalu ada. Yang. Yang bener-bener. Dari kecil sampai sekarang. Ya gak mungkin. Gak bisa dipungkarin tuh. Nyokap gue. Nyokap gue tuh salah satu. Gift. Terbaik buat gue. Dari Tuhan sih. Karena. Diluar dari. Karakter dia. Yang sangat berbeda banget. Sama gue. Dari. Kerasnya dia. Ngedidik gue. Dari. Perjuangannya dia. Ngedipin gue sendirian. Dia gagal terus. Sama. Pasangannya. Disakitin. Apa segala macem. Gue adalah saksi mata hidupnya dia. Gue tau. Dengan segala kekurangan. Nyokap gue yang ada. Pasti kan orang tua itu. Juga punya kekurangan ya. Terus kayak. Gue bisa menerima itu. Dan dia menjadikan gue. Menjadikan gue kayak. Oh ini Enzi yang sekarang. Enzi yang kuat. Itu adalah. Berkat nyokap gue gitu. Jadi dari sisi negatif yang ada. Kalo gue pikirin lagi. Negatifnya itu tuh sebenernya. Masih banyak positifnya kok gitu. Kayak. Ya gak ada orang tua yang sempurna. Bener. Jadi kayak. Gue pasti akan merasakan. Yang lo rasain. Make up. Misalkan nyokap gue udah gak ada. Nyokap gue udah gak meninggal. Pasti. Lo kangen dimarahi. Wah. Lo pasti kayak kangen. Cerewetnya. Kayak hidup lo udah ilang sih. Setengah sih. Iya ilang sih. Karena dibalik itu ternyata. Emang bener lagi gak bisa dikrendingkan tuh. Adalah. Ya ibu. Bener. Mereka suka jadi kayak bad cop-nya. Kayak. Ibu tuh yang misalkan kayak bapak. Anaknya gak mau makan. Ya udah sini ya sama papa aja. Ya makan gak? Ya makan. Ya makan. Kan. Bener. Ya pasti. Sahabat-sahabat gue sih. Baik banget sama gue ya. Sayang banget sama gue. Selalu ada buat gue. Nindungin gue. Tapi emang. Yang paling gak tergantikan. Nyokap gue sih. Setuju. Setuju. Aduh jadi sedih ya ZI. Oh sedih sedih. Thank you ya ZI. Udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga bisa berguna juga. Semoga tadi ceritanya NZ juga bisa. Memberikan inspirasi. Memberikan motivasi. Apalagi buat. Temen-temen yang mungkin ngalamin hal yang sama ya ZI. Gak apa-apa. It's okay. Kamu tidak sendirian. Sampai kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Dadah. 来alan! Bye!